Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Master YP Network solution selusi internet untuk anda seperti yang sudah saya janjikan untuk kelas for Android ya banyaknya request video untuk open kelas OpenWrt nanti akan menyusul ya video selanjutnya untuk kelas for Android ini masih normal ya Hai masih global cuman banyak variasi settingan sini jadi kita cek file-nya kita buka nah disini adalah rulesnya disini ini saya setiap semua jenisnya servernya udah saya setiap sini nanti boleh coba cara setiap mana nanti akan lihat di video ini ya Oke sudah mungkin ada banyaknya disimpan sini boleh di-download nanti di kolom deskripsi untuk kelas for Android jadi bagaimana caranya jadi pertanyaan kita harus masuk sini dulu di kelas ini ya kita masuk lalu dibagi Yen 6 settingan ini di app seperti itu kayak gini boleh auto start terus di bagian handbox biarkan kayak gini oke ya sudah di bagian override kayak gini ya settingnya oke udah jika udah jika udah oke untuk untuk langkah ini kita akan tambahkan ya pojokan atas ini lalu dipilihnya adalah file nah ini kita beri nama dulu misalkan ya boleh bebas ya terus di browser file nah seperti gini tekan saja titik tiga di pojok kanan dan import ini kita harus masukkan yang ini dulu oke oke kalau sudah tekan provider file dan tekan plus kita isi ikat dulu bagian alat kita ikat saja kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi kita ikat saja mudah kita ikat saja mudah sudah ya sudah ya sudah sudah nah seperti ini nah terus di dalamnya lalu gimana bang cara buat kita ikat saja kita ikat saja kita ikat saja kita ikat saja apa yang terjadi jadi aku disini ya kita ikat saja dari lalu set jadi silahkan misal ini emulator ini ya emulator free kita edit saja disini tekan ini ya ada folder ini lalu kita isikan aja disini semua akun-akunnya kayak gitu ya sama juga dengan yang lainnya ya pemes rojan sadosok snail jikan aja disini tinggal ikutin aja kayak gini ya oke kalau nggak perlu belajar pos barisannya ya 3-3 banyak kan dan bisa langsung koneknya jadi setting saya sudah selesai di karena ini belum kenapa ya belum saya isi kotik jadi yang paling sebelumnya sudah ada lalu kembali ya saya tekan dulu lalu saya aktifkan running nah begitu dia jika seandainya kita ingin ganti-ganti tiga tekan ini aja kita tekan kayak gitu jadi dia matis nah disini tampilan sudah lengkap semua ya gitu ya kita mantap ini banyak semua banyak ya terlihatnya silahkan di video aja global ya di global ya oke di bagian lognya ini akan jalannya seperti gini kalau dia masuk dia akan ketahuan muncul ya kayak gitu nah seperti gini ya dia akan muncul akan jalan lalu bagaimana cara membagikannya ini saya punya aplikasi yang bernama Android proxy server ya lain lain juga bisa bagikan proxy hotspot ya jadi Android proxy ini di sini sudah mengaturan download dulu pencer tonalnya dan setiap kayak gini ya ini terserah disipun berapa ini saya ketahuan ini saya ketahuan ini saya ketahuan untuk matis nanti akan bagikan ini saya ketahuan buat IP nya belum ada belum jalan ini saya ketahuan perbedaan jalan itu eh eh sport belakang ya Hai teman-teman itu sini akan aktif ya jadi caranya mengaktifkan bagi kliennya atau HP yang lain tipis yang lainnya untuk terhubung disini hotspot kita yang sudah berhubung proxy kita masuk ke Wifi ya begitu saja seperti ini ya kita pilih sini yang dibawanya ada proxy ada proxy pilih manual isikan sini sama kayaknya tadi ya ada host dan portnya kita pilih manual isikan sudah saya hos hai 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 jadi berbagian enak untuk toko sportnya begini ya dan hostnya kayak gitu aja betul ya kali ini cara menggunakan kelas 400 ya jadi video saya selanjutnya akan update lagi ntar direct ya prioritas game di operasi kelas 4RT ya Oke jika suka silahkan di like terbawa dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe jika belum aktifkan loncengnya silahkan diaktifkan dan jika bermanfaat silahkan di share Oke itu saja sampai jumpa di video saya selanjutnya masih sudah menonton semoga sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh